Intro Hari ini dalam The News KTM baru di pegunungan Bentley baru di jalan pegunungan Dan Ferrari di bungkus terpal Halo guys, balik lagi di The News Yang terlihat agak panas Dingin sih sebenernya Panasnya karena kita pake jaket Cuma kan cuacanya sekarang Akhir-akhir ini di Bandung Gak tau jam 11 aja udah mulai Hujan Ya nasib lah Ya balik lagi sama gue Ties dan Andika Nah, untuk News hari ini Kita balik lagi ke sekitar 2 minggu yang lalu Karena seinget orang mana tuh Sempet punya berita dari KTM ya Dari Bukan KPKTM ya Bukan KTM nya Inul ya KTM dong Kalau gak salah itu 2 minggu yang lalu Beritain soal KTM Crossbow GTXR Nah, sekarang udah full release Fotonya udah ada Sesuai dugaan Ini emang basically versi jalanan dari KTM Crossbow GTX Yang versi balap Dan sesuai dugaan juga Mesin nya 5 silinder Dari Audi Mesin Audi ya 2,5 liter turbo Dan sesuai dugaan Mesin nya dikurangin juga Ternyata kan 600 Ini jadi cuma 494 horsepower Karena untuk jalanan ya Gak terlalu butuh gede lah Gearbox nya tapi Beda Ternyata gearbox nya pake Gearbox DSG nya Audi Gearbox 2 Clutch nya Audi Yang 7 speed Aneh buat jalanan gitu Agak lebih gampang Nah Beratnya Emang lebih berat Daripada KTM Crossbow Yang kalian tau kan Kalian taunya KTM Crossbow itu kan Yang gak pake atap kan Karena ini Berata Ada atapnya Ada kanopinya Dan kanopinya motorized Tapi itu juga Beratnya masih sekitar 1130 kilo Masih ringan ya Masih ringan banget Walaupun kanopinya itu Udah pake motor Udah pake motor listrik Dan Ya sasisnya masih Ada tubular Itu juga gitu Masih terhitung ringan Dan tentu saja Gak kaya versi balapnya Yang namanya KTM Crossbow GTX Hari ini ada Ada USB port nya Lebih manusiawi Ada AC nya Jadi ya Masih bisa dipake Harian lah Walaupun siapa orang gila Yang mau pake mobil Yang buat harian Gak tau Ya performance nya Performanya lumayan sih 0-100 Kayak 3,4 detik Top speed Di 280 kilo meter per jam Walaupun gak nyampe 300 Tapi lumayan lah Untuk mobil track Ya itu lumayan Lebih dari cukup Lagian sebenernya Di track Di track itu mana Jarang kok sebenernya Tembus angka 300 Kecuali mana Kayak di track Misalnya di Le Mans Yang lurusnya Sampai Panjang banget ya Satu setengah kilometer Atau lebih Ya mungkin bisa lah Tapi di track Memang gak terlumar Keren sih Tapi yang gak keren Harganya Harganya di luar nalar Harganya Harganya Jadi kalau di UK itu katanya Sekitar Bakal sekitar 250 ribu pound Yang berarti sekitar 5M di Inggris Di Inggrisnya 5M ya Maksudnya ya Maksudnya ya Gak bayang Kali 2,5 lah Hampir 2 kali mobilnya Mahal banget lebih Lebih dari 2 kali mobilnya Bahkan Mahal lebih ya Mahal banget sih jatuhnya Tapi Keren sih dan Katanya sih Mereka gak berani bikin banyak Jadi Cuma sekitar 100 unit Per tahun Karena sebetulnya Yang bikin aja Bukan KTM sebenernya Yang bikin apa? Audi? Bukan Yang bikin tuh Writer Engineering Orang-orang yang Itu yang pernah Orang ceritain Yang dulu Sempet bikin Gardo GT3 Sama lain-lain Nah itu sebenernya Tugasnya mereka Yang bikin sama nge-develop Jadi ya Gak bisa bikin banyak-banyak Apakah ada yang masukin Ini gak tau ya Berdoa saja lah ya KTM di sini kayaknya Lebih sibuk masukin Motor ya Motor di India Bukan dari Austria Karena KTM di sini tuh India Maksudnya dari India Jadi ya Kayaknya gak terlalu Bisa berharap juga Mudah-mudahan aja Ada yang ingin masukin lah Cakep sih itu Nah yes Dari Urang nih Jadi kemarin tuh Ada Spice Shoot lagi Wah banyak Spice Shoot nih Ya banyak lah Kan di Urang-Urang Banyak yang Spice lah Dari Gak tau nih Ada model baru Yang bentuknya Kayaknya kemungkinan Spider Dan kayaknya kemungkinan Dari Ferrari nih Bentuk-bentuknya nih Ferrari Spider apa lagi Gak tau Kayaknya Ferrari Roma deh Mobil yang dulu Dipake sama tempat Klarifikasinya Pemerintah ya Waduh Iya sih kayaknya Kayaknya jangan diterusin dulu Daripada nanti Ntar kita so masih Jangan diterusin Jangan diterusin Jangan diterusin Let's just close the door Close the door Ya kemungkinan ini Ferrari Roma dalam bentuk Spider Bentar Ferrari Roma dalam bentuk Spider Berarti bandnya 8 dong Karena laba-laba Gak gitu dong Gak ya Gak Aku maha Ini Ferrari Roma Dalam bentuk Atapnya bisa dibuka Maksinnya itu Folding roof Bentar Roma atap terbuka Roma itu saya ingat aing Dalamannya itu saya pake Portofino Tapi sekarang Romanya atap terbuka Bukan itu Makanya kita agak bingung juga Roma Spider Tapi ada Portofino M ya Soalnya Roma Spider Portofino M Mesinnya sama Gearboxnya sama Leopnya sama Jadi Mungkin Ferrari mengeluarkan ini Biar orang bisa milih Antara bentuk Mau milih-beli Portofino M Atau Ferrari Roma Spider Mungkin itu Kelain curiganya gini Sejak per Roma keluar Orang-orang kayak ngelirik Portofino gak pengen yang Beli Portofino Ya walaupun Mending Roma mungkin Yang lebih keren Akhirnya Kalau kayak gitu Kenapa gak Roma yang bikin Jadi Spider aja sekali ya Dan soalnya Kemungkinan dalemannya Mesinnya semua sama Itu dia Ditubuh aja lah kayaknya Kayaknya ditubuh aja Soalnya itu cuma Space Shoot doang Kalau dilihat dari mukanya Kemungkinan ini Roma Tapi atapnya beda Nah itu sebenernya Kalau Ferrari Tanggal 13 nanti Ada yang lain lagi Ada lagi Ditunggu aja Puro Sangwe Waduh Si SUV Suv pertama Ferrari Katanya Ya itu yang katanya V12 Tapi kabarnya sih Katanya V12 nya tuh Cuma yang limited edition Yang versi produksinya Bakal V6 Turbo Jadi V16 nya Dia nada Tapi yaudah Ya gitu mah ditunggu aja Pokoknya semua ditunggu Dan pasti kita Bahas juga Nanti kalau udah muncul Oke Oke Tadi kan Berita dari Ferrari tuh Portofino Eh Portofino Roma Spider Sebenernya sama aja sih Sama aja tuh ya Gitu lah Nah Mana ada apa nih Kebetulan udah berita lagi Dari Bentley lagi Bentley agak rajin ya Ya Bentley lagi Nah Akalnya agak normal Kemarin kan Bentley yang Gitu yang jarang gitu Sekarang Bentley agak normal Karena Akhirnya Flying Spur Ada versi terbarunya lagi Apa tuh Kemarin kan pertama Ada Flying Spur yang pertama Yang W12 yang biasa Terus ada yang V8 Habis itu ada yang Newliner yang versi mewahnya Terus ada yang Flying Spur S Yang V8 tapi Rada sporty Ish Nah sekarang ada versi sporty Dari yang W12 Flying Spur Speed 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 Wah Flying Spur Speed Terbang dong Ya gitu lah Prinsipnya papa Gak jadi sepur terbang Gak jadi kereta terbang Gak jadi kereta terbang Gak gitu Lucunya malah gak tambah kencang Kenapa? Jadi Anehnya Flying Spur Speed ini Jadi Sekarang Bentley Flying Spur Udah gak bisa dibeli Yang versi W12 yang standar Continental GT juga gak bisa Sekarang kalau mau W12 Antara beli yang Kalau Flying Spur ya Antara beli yang Yuliner atau yang Speed Ah oke Nah kalau Ngomongnya Speed kan Baru harapnya Kencang Lebih kencang Karena Speed Spur Nah kenyataannya Tenaganya sama aja Kayak yang W12 standar Jadi Tambahan tenaganya Nol Jadi Speed ini apa? Speednya disini Ada pelak baru Sama Body Kit Black Line Biar keliatan Speed Biar keliatan Sport Sport dan Speed Sama interiornya Pake Microfiber Dynamica Sama Akantara Biar lebih Sport Sport Speed Mewah Karena lebih Sport 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 Luxury Tapi sports Main Walaupun Sebetulnya gak lebih kenceng Dari yang standar Harga sih belum confirm Tapi kayaknya di atasnya Flying Spur yang sebelumnya Tapi ini bisa jadi Kayak ini gak sih Kayak Century Yang Gear MN Punyanya Akio Akio Toyota Bisa sih Bisa aja sih Mirip-mirip kayak Karena Sport mewah Atau kayak Mercedes S63 AMG Oh iya benar Kayak gitu Cuma bedanya Tapi bedanya Kalau Bentley Agak lebih Discrete Lebih gak keliatan Lebih gak keliatan Detailnya aja Lebih gak keliatan Tapi Lebih tidak ada Bukan kemajuan Ada Bikit lah Bikit Kalau yang tau Tau Yang tau-tau aja TTA Kalau orang yang Bliatan kayak Nah ini sih mobil Inggris Gitu Mobil Inggris tua Gitu Tetap keren sih Tapi tetap keren ya Jujur-jujur Kalau kata orang Flying Spur yang generasi sekarang Cakep Satu luxury salon Yang paling cakep Dan orang sih suka Kalau ini Saya yang Somehow mikir Paling kalau masuk Lewat import Karena so far Bentley itu udah lama Gak masukin Officially Kemungkinan masuk sih Kayaknya Continental GT Speed Sudah yang masuk Sini Kalau-sini Kita lihat saja Nanti Nah By the way Itu Berita terakhir Berita dari Minggu-minggu ini Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Ya sebetulnya gak capek Si buat kitanya Kalau kalian gak tau Kalian bosan apa Tapi ya Kita tidak capek Ngertai Tapi ya Itu aja Buat berita minggu ini Seperti biasa Jangan lupa Comment berita apa yang kalian suka Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan nyalain juga notification Kalau gak mau ketinggalan Video terbaru dari kita Akhir kata Gue Tias Gue Andika Sampai ketemu Di minggu depan Bye-bye 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 Bye-bye